Yanto baru saja memberikan 10.000 Nasib Ryzen ke depan gimana kok? Streaming gak pernah? Main PUBG gak pernah? Masuk tim pun enggak? apa? ukuran yang oke sih, karena kelihatan tim Cina gak gimana perform ya? A gak cobain Ridesmaid kok, karena gua PSPT era sama B era sama B Muhammad Julfikri, kenapa gak cobain? mungkin itu udah dicobain di script? karena gaji abis terlalu gede ya kok alasen enggak kok, kita masih tetap dukung kok Boicil statusnya masih pinjaman loan untung Boicil itu statusnya untuk Boicil Boicil statusnya masih pinjaman loan di pemanenkan itu setelah PMGC baru kita lihat Feralt baru saja memberikan 10.000 follow Boicil statusnya masih pinjaman eehh boleh lihat Boicil statusnya sudah pakai aku gak mau sebut merek ya gak bisa sebut merek karena HP yang terbaik itu menurut aku itu Red Magic ya jadi pemain BTR itu gak mungkin kita disuruh mereka main atau latih pakai merek yang lain karena yang merek HP terbaik itu Red Magic lebih mirip lebih mirip kok Ryzen main lagi gak sih sedepan tergantung lah ya banyak-banyak faktor ya kalau Ryzen main lagi di BTR itu banyak-banyak faktor terutama ya eehh kontrak dulu kan masalah kontrak kedua eehh coach ya kan coach coach yang tentuin kan rosternya mau siapa lho pula nanggung ntar ke Malaysia gak kok enggak guys aku gak ke Malaysia aku maunya ke gini loh kalau ke Malaysia aku gak bisa nonton karena dia ketutup gitu kan gak ada buat publik jadi gak seru gitu cuma kalau ke Malaysia buat semangatin aja gitu guys tapi yang coach disana udah tiga eehh cap cap siapa lagi cap ken safel tiga udah rame banget ke Turki Turki pasti mau guys kalau lolos aku langsung honeymoon di Turki aja sekalian itu BA apa kalau bisa wah gak guys apa ya dari beter gak ada jenis khusus PMGC nah menurut aku itu bukan hal yang wajib diikutin buat setiap tim gitu mungkin ada ada berapa tim yang buat yaudah terakhir beter buat jenis khusus itu juga setelah juara dunia bener gak guys koreksi kalau salah ya terakhir itu yang 2020 atau 2019 yang jersey satre yang pakai itu ya satre yang pakai itu itu yang keren itu kan itu setelah juara baru pakai jersey juara dunia gitu udah happy wedding aku thank you FWP mulu Reggie Lemon kok wah itu aku juga gak nyangka kok bisa ya Reggie sama Lemon mabar aku gak pernah lihat Lemon selama di e-sports kan dari 2017 eh 2018 sampai sekarang itu udah berapa tahun hampir 6 tahun kan udah mau masuk ke tahun ke-6 gak pernah aku lihat Lemon collab sama cewek ya sama BA ini pertama kali kan ada tapi gak dibaca aku udah baca bal aku udah baca Sater Gaming apa kabar anak emasku gimana persiapannya Aman HPnya udah nyaman belum buat latihnya Sater kok main RP wah anak emasku suka main RP ya hah kok gitu wah puji Tuhan baik kok Sater kok gak fokus PMGC kamu malah sibuk main RP itu di lapor netizen loh enak kok HPnya tuh Sater main Lupin Sater dan gitulah fokus dulu PMGC oke lolos dulu ke game finalnya gitu loh sekalian juarain PMGC nya sejarah loh buat kamu Sater anda pernah main RP itu that season aduh aduh lan kamu sudah punya nih ya piala PNPL udah 2 ya kan SEA Games udah ya kan sekarang sisa yang piala internasional yang kamu belum punya nih kalau sudah punya kamu tamat tuh Club Gym udah tamat jadi ayolah fokus lah oh jadi kau percaya ya kalau kalau mereka berikan bukti baru aku percaya kalau gak ada bukti gak percaya bikin geng dia gua sama Yuhai dia bikin geng sama Yuhai nama geng nya apa sama Yuhai coba coba gimana kabarnya kau puji Tuhan juga baik Satar kau nanti ke Turki gak tuh lan kalau kalian lolos ke Turki kau nyusul lah bayar sendiri kau ke Turki ini demi dukung kalian kita lihat ya PP ke Turki berapa ya guys ya PP ke Turki kalau gak salah mahal loh Yanto baru saja memberikan 10 ribu nasib Ryzen ke depan gimana kok streaming gak pernah main PUBG gak pernah masuk timpun enggak ya 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 pertanyaan yang bagus ya sekarang Ryzen ya fokus jadi itu dulu talent dulu ya buat BTR bantu-bantu kita kalau ada photoshoot ada konten ada streaming gitu ya sebentar lagi itu dulu tahun depan ya kita belum tahu ya nasibnya Ryzen seperti apa oke oke Yanto oh iya tadi ngomong Memphis jalan-jalan semua keluarga oh gak aja ya berlalu ya kok pertahankan Yuhai sampai 20 2028 oke oke soal roster guys kita gak tahu di depan apa yang bakal terjadi tapi yang penting kalian tetap support bigger run ajalah itu aja udah sangat seneng lah Kal Valorant BTR bakal ada lagi gak siapa tahu gak 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 better all udah selesai guys tinggal better new aduh-aduh ini pasti mau kagetin aku nih udah tahu aku udah tahu aku udah tahu King Bob udah tahu dia mau kagetin aku itu pengkiraan better masuk top 3 enggak kok yakin pede dengan dengan apa ya efek mereka gitu loh kayak efek mereka buat latihan persiapan buat PMGC ini bener-bener ada gitu nyata di depan mata jadi pede tapi kan kita gak tahu pas tandingan ada kendala apa kayak gitu semoga lah ya lancar-lancar aja Jonah juga gak bagian jauh mendukung atau rotasinya semua mendukung ya mestinya aman gitu ya kak amin tapi dari PMRC kemarin gak bukan kayak apa ukur ukuran yang oke sih karena kelihatan tim Cina gak gimana perform ya hanya yang keras karena malah Brazil sama siapa ya Mongolia gitu semoga 4MV di offline gak segalak di online ya oh ini apa nih oh Invirage ya Invirage itu yang timnya siapa tuh Federal kok Better Brazil itu termasuknya collab apa udah bener-bener ya bener-bener lah cuma kita hargain sebelumnya namanya kan Sounds Esports manajemennya kan dari sana kita hargain biar kasih identitasnya masih gak ada gak hilang mereka bener-bener baik kok orang-orangnya gitu yang disana yang bantuin jalanin Biggeron Brazil baru nama anaknya nanti udah ada belum call udah satu Alan ya kan ya kan cengkel ya kan